oke teman-teman kembali lagi di channel merpati ku ya di video kali ini saya mau lanjutin video yang kemarin ya proses penjodohan si merpati barunya ya ini dia merpati barunya teman-teman bisa lihat sendiri ya ini luar biasa banget baru jodoh satu hari ya baru jodoh satu hari besok paginya siang saya buka ya saya tes merpatinya udah giring teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri ya ini merpatinya udah giring teman-teman tuh ini mungkin karena udah lama jomblo ya atau udah lama nggak ada pasangannya jadi sekali dijodohin itu langsung giring teman-teman jodoh satu hari langsung giring nih teman-teman bisa lihat sendiri ya nah di video kali ini saya nggak akan tes balap ya kenapa karena mungkin buat teman-teman itu ntar pada bosen ya pada bosen kalau saya tes itu paling tes balap doang nah jadi disini saya nggak akan tes balap takutnya teman-teman itu pada bosen jadi disini saya cuma mau tunjukin aja bahwa merpatinya itu udah giring nih merpatinya yang kemarin udah giring ya tuh giringnya lumayan bagus teman-teman bisa lihat sendiri ini teman-teman lihat ya potatinya udah giring tuh nih ya udah giring teman-teman jadi buat teman-teman teman-teman eh sini 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 jadi hehehe 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 jadi buat teman-teman ya misalkan teman-teman jodohin merpatinya itu di jantan dibisah lama nah si bentina juga dibisah lama ya ntar kalau udah lama nggak ada jodoh dan bentina juga lama nggak ada jodoh itu akan cepet jodoh teman-teman jodoh ini juga mudah dan cepet giring dari kesimpulan video ini teman-teman bisa ambil ya dari proses cara penjodohan saya teman-teman jodohinnya itu dengan cara merpatinya ya misalkan teman-teman punya merpati udah lama jodoh tapi nggak giring-giring ya coba teman-teman ganti betina yang sekiranya si jantan suka nah terus sebelum teman-teman jodohin si jantan atau si betina ya itu diusahakan merpatinya itu dibisah dulu agar merpati si yang mau dijodohin itu tambah kalau jantan tambah berancah ya atau siap jodoh nah kalau betina dipisahin lama agar lenjeh ya lenjeh agar siap jodoh jadi buat teman-teman kalau jodohin merpati itu yang jantan udah berancah betinanya udah lenjeh itu akan cepet jodoh nah juga cepet giring jadi buat teman-teman yang pada nanyain bang cara giring merpati itu gimana nah sebenarnya giring merpati itu kalau udah jodoh itu otomatis akan giring dengan sendirinya apalagi kalau merpati itu udah mau bertelur ya itu akan giringnya itu udah keket banget itu biasanya ya jadi nggak ada rahasia-rahasia nah jika merpati teman-teman udah lama nggak giring-giring berarti teman-teman coba ganti betina nah kayak gitu nah buat merpati yang galak merpati yang jantannya galak atau betinanya galak teman-teman kayak gitu lakuin dengan cara dipisahin dulu nah jodoh ini tuh di tempat yang agak luas nah disini saya tunjukin ini doang tuh ini giringnya udah giring perdana udah keket banget ya jadi disini saya nggak tes balap oke terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton ya jangan lupa di like oke di subscribe juga channel merpati ku besok saya akan upload video syarat giveaway ya jadi teman-teman stay terus di channel merpati ku sampai ketemu di video selanjutnya salam merpati ku see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati